Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejagung dalam kasus impor gula tahun 2015-2016. Anies bersaksi dirinya telah berteman selama hampir 20 tahun dan mengenal Tom sebagai pribadi yang berintegritas tinggi. Tom, kata Anies, merupakan orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Ia lanjutnya, Anies disegani baik lingkup domestik maupun internasional. Anies tegaskan dirinya akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom. Diketahui Kejagung telah menetapkan Thomas Lembong dan Charles Sitorus, Direktur Pengembangan Bisnis pada PT. PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!